Hai ini ya kuliah ya ini kuliah kita adalah tentang manajemen proyek kok bisa manajemen proyek nah ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya materi sebelumnya itu yang mana yang ini ya jadi udah dijawab di quiz anda ya di quiz itu anda tak minta untuk mengulang kembali materinya ada empat ya empat metode ini ini ya Hai ada nggak perlu copy paste di luar-luar masak ramai kelihatan bahwa ada gak nyimak materi kuliahnya Hai memang ada sih tapi kita enggak bahas dulu itu ya ini kita akan bahas dasarnya dulu ya jadi metode nanti ini jadi metode ya metode ada di nah kita bahas mengenai waterfall salah satunya ini ya waterfall-waterfall itu tahapan-tahapannya adalah pertama requirement definition yaitu mendefinisikan kebutuhan mendefinisikan kebutuhan tuh kenapa penting penting banget supaya tidak ada salah salah tangkap tadi ya salah tangkap yang mana yang tadi di quiz tadi ya di quiz tadi ya gambar pohon pertama itu tadi ada salah tangkap ya nah ini ya nah ini requirement definition anda nggak didefinisikan ini hasilnya adalah seperti nomor 1 ini penting banget kenapa kita butuh requirement definition tadi ya jadi kita bahas dulu tentang tahapan requirement definition nah ini definisi persyaratan definisi kebutuhan dengan persyaratan persyaratan ini kita jadikan produk-produknya adalah dokumen tadi ya dokumen apa dokumennya ada tiga paling nggak ya ini ada tiga nah kita akan belajar membuat dokumennya dulu ini ya kiriman definition itu juga termasuk dokumen kontrak ya dokumen kontrak kita buat disini nah setelah itu nanti hasil dokumennya itu bisa tebel atau bisa tipis tergantung dari segup dari perangkat guna yang akan kita buat luasnya perangkat guna yang akan kita buat ya jadi berdasarkan ini jadi nanti hasil produk sejilnya berupa dokumen spesifikasi kita sebut sebagai SRS software German specification bahkan misalnya SKPL apa itu SKPL SKPL spesifikasi spesifikasi perangkat guna ya ini ya dokumennya nanti kita belajar ini nah baru kemudian kita di disitu ketika kita milih waterfall tadi kita akan mengenal management proyek kita akan mengenal management proyek apa itu management proyek ya itu langkah-langkah tadi di waterfall tadi langkah-langkahnya ini kita kelola jadi management proyek di langkah-langkah yang ada di waterfall tadi saya ulang-ulang ini nah ini langkah-langkah ini adalah tahapan-tahapan ya ketika nyusun requirement definition itu berapa hari ya disini antara sini sampai sini berapa hari bisa hitungannya bulan gitu ya bisa hitungannya sampai bulan-bulan gitu ya 2 bulan 3 bulan tapi tentu saja waktu itu terkait dengan uang juga ya makanya ada istilah time is money jadi waktu itu adalah uang nah itu loh anda makin cepat itu uangmu cepat muncul gitu ya makanya kadang ada kerjaan lembur gitu ya lembur itu ngejar waktu ini ya jadi disini antara sudut sini sampai sini ini waktu setelah selesai disini baru langkah berikutnya yaitu mendesain sistem dan perangkat tunaknya desain jadi ada disini ada analisis and desain analisis seperti apa analisisnya berdasarkan dokumen tadi ya supaya pak dengan dokumen itu antara klien dengan developer punya satu 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 apa namanya pemahaman satu sudut pandang anda gak boleh beda-beda sudut pandangnya sehingga bandulan tadi hasilnya apa beda gitu ya gak boleh gitu ya nah ini pentingnya kita menyusun dokumen ini jadi dokumen itu jangan ditinggalkan kalau kita bikin perangkat tunak perjanjian itu jangan di abaikan gitu ya harus anda ikuti nah kita bikin ini dulu ya nah semua tahapan-tahapan ini kita susun dalam bentuk manajemen proyek ini berapa hari ini berapa orang kita butuhkan gitu ya sumber daya materialnya apa saja yang kita butuhkan ini semuanya disusun disini nah ini langkah-langkah inilah kita masukkan ke dalam manajemen proyek apa itu manajemen proyek kita bahas disini ya manajemen proyek adalah manajemen proyek perangkat tunak oh sorry ya manajemen proyek disini yang kita masukkan adalah manajemen proyek perangkat tunak ya beda dengan manajemen proyek teknologi informasi apa itu teknologi informasi gini ya kenapa kalau perangkat tunak ini beda karena langkah tunai ini seperti yang kita pahami sebelumnya dia akan selalu berubah dia tidak tampak secara fisik itu tidak kelihatan lubang-lubangnya kita tidak tahu juga bahkan ketika sudah di tangan klien tangan pengguna itu masih ditemukan banyak lubang ini yang kita beda dengan kalau kita bangun pesawat bangun motor motor kita saja kalau misalnya lubang bensinnya tangsinnya itu lubang ngucur gitu ya itu minimal panca indera kita bisa merasakan ya panca indera kita misalnya bau aroma bensin nih bocor ini bocor ini anda cari-cari dimana ya bocornya bagian-bagian ini ada raba-raba kemudian ya oh ini disini bagian ini ada live-basedan gitu ya itu diraba dirasa dilihat ya itu panca indera kita bisa mengenali tapi kalau perangkat tunak lubang panca indera kita mana yang bisa menali tidak bisa apa ya harus dianalisis dulu ya harus dianalisis dulu itu yang beda antara manajemen proyek dengan tentu proyek perangkat tunak dengan yang lain dengan teknologi informasi teknologi informasi seperti apa yang ini misalnya anda bangun komputer komputer sistem gitu ya secara fisik kan teknologi informasi juga ini masukkan itu cuma fisik biaya beda itu bisa dikenali dengan panca indera siper tadi ini yang penting ya jadi kalau manajemen proyek perangkat tunak ini beda bedanya banyak metode banyak cara tadi waterfall itu sebenarnya gak cocok untuk perangkat tunak gak cocok kenapa karena siper dari perangkat tunak itu adalah berubah selalu berubah selalu menyesuaikan sedangkan waterfall itu rigid karena itu waterfall lebih cocok digunakan untuk membangun perangkat keras sudah dijelasin ya disitu ya ada kelemahan dari waterfall selain waterfall ada banyak meskipun demikian untuk mahasiswa kadang waterfall itu cocok kita gunakan ketika untuk belajar tapi untuk ngerja-ngerjain proyek kadang kita pakai waterfall juga karena ada banyak hal yang kita temukan disitu nanti lama-lama untuk saat ini anda mungkin menggunakan agil tadi ya agil kenapa agil karena lincah dia bisa menyesuaikan dengan kondisi agil ada lagi scrum tadi yang anda tulis tadi ya nah itu itu nanti itu kita bahas nanti kemudian mengetahui tugas utama manajer berperangkat lunak nah manajer ini penting juga manajer bukan kayak pimpinan beda-beda ya bad manajer itu berkomunikasi banyak berkomunikasi dengan di bawahnya berkomunikasi dengan kriam dengan pimpinan nanti mereka akan mengelola ini ya manajer namanya manajer memahami mengapa perencaraan proyek sangat penting pada semua proyek terangkat lunak maka ini bagaimana representasi grafis untuk merepresentasikan jadwal proyek nah ini ya yang ketiga ini ya yang keempat ini memahami bagaimana representasi grafis jadi yang di waterfall tadi itu anda nanti implementasikan ke dalam jadwal proyek itu lah maksudnya ya maupun di evolusioner maupun di formal system atau reuse itu anda susun ke dalam jadwal proyek jadi langkah-langkah di dalam waterfall dan sebagainya tadi itu nanti kita keraskan di dalam jadwal proyek begitu intinya ya ruang lingkup yang kita bahas antara lain kegiatan manajemen perencanaan proyek jadwal proyek manajemen risiko nah ini kita mungkin tidak terlalu dalam karena ada mata kuliah sendiri untuk ini bahas ini ya saya bahas disini hanya pengenalan saja bahwa nantinya metode-metode yang kita gunakan itu bisa diterapkan dalam manajemen proyek penting ini ya mengapa sering terlambat nah ini masalahnya ya kenapa kita butuh manajemen proyek karena ini ya proyek itu kadang sering terlambat sama seperti Anda ya nanti kita buktikan ya buktikan coba kata-kata saya ini direkam betul gak ini Pak Suburin kita buktikan ya karuhan Anda sendiri loh kalau nyusun skripsi ya nyusun skripsi itu Anda biasanya ada ada penjatualan nanti skripsi saya itu selesai ini ini bulan ini bulan ini Anda sendiri nyusun diri tapi ternyata faktanya di lapangan banyak sekali terlambat ini saya gak saya gak ibul tapi memang fakta ini yang terjadi dan itu tolong dibuktikan sendiri Anda sendiri yang buktikan nanti ya jika Anda nyusun proposal skripsi Anda tulis di situ jadwal pengerjaannya skripsi Anda buktikan sendiri ya apakah molar atau tepat waktu itu latihan bagi Anda untuk menjaga proyek tadi ya ketika nanti di lapangan Anda terjun di dunia klien kontraktor Anda akan dituntut untuk menyelesaikan tepat waktu itu makanya kadang stress-stress juga kalau gak bisa oleh kena itu Anda siap-siap supaya bisa belajarnya di sini belajarnya di sini Anda itu inilah apa namanya ada relevansi antara belajar di kuliah dengan di tempat kerja di kuliah itu kenapa sering dikejar-kejar waktu ada batas waktunya Anda harus mengumpulkan tempat waktu itu semua melatih diri Anda untuk ketika Anda terjun di masyarakat jadi profesional Anda akan dikejar-kejar klien Anda kalau dikejar-kejar klien itu bisa jadi sampai ke ranah hukum Anda kalau gak selesai tepat waktu Anda dinilai sebagai one prestasi apa itu one prestasi tidak tepat waktu tidak sesuai dengan perjanjian seperti itu malah Anda dituntut diraporkan polisi dan sebagainya aduh ini ya ini mati deadline diberikan tidak realistis nah ini ya kadang kalau klien klien yang minta itu kita tadi ya di soal quiz tadi sama ya minta hanya cuma 2 minggu bentar Anda bikin ngitung-ngitung 3 3 bulan artinya tidak realistis terus kemudian klien juga karena gak punya duit udah gitu gak punya duit lagi ya kemudian ada perubahan persyaratan pelanggan tidak merefleksikan perubahan jadwal kadang Anda nyusun-nyusun tadi jadwal proyek jadwal proyek dengan waterfall misalnya eh di tengah-tengah jalan ada perubahan lagi dari klien gitu ya nah sementara Anda gak boleh menolak gitu ya kalau menolak kliennya bisa batal kalau batal Anda gak dibayar nanti ya sementara Anda sudah bekerja gitu ya jadi di dunia kerja itu kadang kita mengeluarkan biaya lebih dulu ya jangan jangan dipikir nanti dibayar dibayar di muka enggak ya bayarnya itu setelah jadi ya artinya Anda harus keluar modal dulu harus nyapin diri dulu ya kerja dulu baru dibayar nanti setelah jadi gitu ya Anda jangan pikirkan ah bayar di muka dulu gak ada klien yang mau bayar seperti itu kecuali kalau kontrak ya masih di kontrak Anda tulis disitu itulah kenapa pentingnya dokumen tadi ya perkiraan dan jumlah sumber daya yang tidak sesuai dengan perseratan kerja nah itu kadang-kadang Anda punya pimpinan yang gak gak ngerti seperti itu ya kemudian ngerekrut orang yang tidak sesuai dengan kualifikasi gak bisa programming dikerjakan dicara di bagian programming nah ini kan gak cocok ya loh kan lulusannya sarjana komputer dari Universitas Mulia misalnya waduh kalau kena itu ya aduh hati-hati tak dapat memprediksi risiko kegagaran proyek nah kalau ada risiko kegagaran proyek bagaimana dong seperti misalnya tiba-tiba dia batal tiba-tiba dia meninggal tiba-tiba gimana terus gimana proyeknya Anda tidak keluar duit nih Anda harus siap teknik manajemen dari ilmu lain diterapkan tidak tidak cocok ini saya garis bawahi ini ya jadi manajemen perangkat lunak tadi berbeda dengan manajemen perangkat keras beda bangunan beda penempatan pekerja tidak memiliki kualian miskomunikasi antar staf proyek terjadi mengetahui hasilnya lambat nah ini sering terjadi ada anak buah punya anak buah kerjaannya aduh apa-apa kadang lama lama banget aduh tapi ya bagaimana lagi tidak ada yang bisa menerjakan kata satunya orang hanya penerjakan iya gitu ya ya tidak deh bisa nyerah nah seperti ini kalau di proyek tidak bisa ya dia harus ditekan pressure makanya kalau di lowongan itu ada tulisannya pekerja yang tahan pressure tahan tekanan nah ini ya hati-hati itu ada ditekan itu maksudnya ya suruh ngejain cepat jadi ya kalau kalian manajemen proyek mengenali masalah yang terjadi dan kurangnya aksi memperbaiki masalah nah ini lah pentingnya kenapa kita butuh manajemen proyek ya dan tugas-tugasnya juga didefinisikan manajer di dalam manajemen proyek itu ada developer ada manager ada programmer developer programmer analis kemudian designer itu beda-beda ya jangan dipikir sama semua ya kemudian ada yang ngumpulin data apa-apa cara itu orang statistik misalnya nah itu jangan dipakai dicerahin pada orang informatika semua termasuk manager proyek manager proyek ini jarum sarjana informatika bisa juga manager proyek ini sarjana ekonomi orang dokter tapi dia tahu paham bisa jadi dia akan menjadi manager proyek jadi manager proyek ini beda juga dengan yang lain produk rangka tunak tidak berwujud ini yang penting ini ya menerjem proyek kapal gedung dapat melihat produk dikembangkan tadi jika data tidak cepat maka efek pada produk tampak tapi kalau rangka tunak tidak iso tidak tampak tergantung pada orang lain yang buat dokumentasi ini penting banget ini cepat proyek jadi saya ini ada baca sendiri ya saya langsung menuju ini ya kemudian dokumennya apa sih dokumennya dokumen yang dimaksud tadi ya SKPL ini lah jadi di dalam menjen proyek itu ada beberapa hal yang perlu kita sediakan yang pertama adalah proposal proposal itu ya proposal proyek biasa biasanya kalau kita mau ke tender kita ajukan kita sudah siapkan proposalnya dulu dulu terus langkat gunanya seperti apa biaya-biayanya seperti apa mendetilkan di situ ini ini penting Anda harus puasai lalu semuanya Pak informatika Pak ya paling tidak Anda menyusun proposal skripsi itulah ya itu salah satu cara Anda untuk berlatih menyusun proposal ya dulu nyusun skripsi juga demikian bahwa saya bisa mengajukan proposal dulu saya bikin proposal juga pernah bikin proposal usaha waktu diketi sarjana selesai ya saya bikin proposal itu menjukan ini menjukan sana gitu ya nah ini penting banget nih ya jangan jadi sarjana terus tidak tahu ngapain jadi apa aduh itu yang proposal ini penting juga pencanaan penjatuhan proyek pembiayaan proyek dan sebagainya semuanya ini adalah bentuknya dokumen ya pentingnya dokumen pertama jadi Anda susun berapa dokumen banyak ini ya ada penulisan proposal ada pencanaan penjatuhan dokumen itu pembiayaan proyek kadang dijadikan satu ini ya dokumen pencanaan dan pembiayaan pemantauan peninjauan proyek nah itu pemantauan juga dokumen juga dulu ya yang dipasang di papan tulis di dinding cetak cetak biru kurang lebih itu seperti bukan cetak biru tapi ada urutan pekerjaan nah itu si ini ngejakan ini itu tahu di situ semuanya tadi kantor saya saya berikan papan tulis tujuannya untuk ini pemantauan peninjauan proyek jadi anda bisa lihat jadi nanti anak-anak kerjakan apa itu dipantau dari situ semua berapa persen pekerjaannya nah sekarang gak pakai itu ya sekarang banyak yang menggunakan software ada yang bilang trailer pakai trailer software management proyek nah ini kita akan belajar nanti di pertemuan berikutnya pemilihan dan valuasi proses kemudian penulisan laporan dan presentasi ini semua adalah dokumen penting belum softwarenya belum jadi menulis proyek ini cara-cara menulis dokumennya tadi ini cara-cara menulis dokumennya di dalamnya ada risiko ada jadwal ada strategi pengendalian dan sebagainya nah cara-cara cara-cara itu tadi ya terdiri dari estimasi biaya skop pekerjaannya apa saja yang harus disediakan di software itu kita bicara di skop kemudian risikonya apa saja jadwal proyeknya seperti apa strateginya pakai apa apakah pakai waterfall atau pakai evaluasi nah ini semua jadwal kiri dimasukkan dalam software project plan nah ini yang saya bilang tadi kalau sekarang sudah pakai software bukan pakai tulisan tangan lagi papan tulis tapi saya masih suka pakai papan tulis walaupun saya tahu kenapa saya pakai papan tulis karena sumber dayanya masih belum banyak yang belum bisa pakai software butuh pelatihan jadi saya harus menggunakan papan tulis dulu misalnya pakai scrum misalnya nah untuk saat saat ini kita nanti akan menggunakan software juga ya salah satunya software yang pakai yang open source saja nanti ya pakai open source yang mudah yang gratis ya gratis saya kemarin itu ikut pelatihan ya pelatihan yang pakai software softwarenya softwarenya gak gratis softwarenya mahal banget harganya 3 juta jadi wah kayak apa kalau harganya 3 juta sementara saya harus pakai komputer saya sendiri sulit masa saya harus membajak kalau membajak nanti urusan dengan etika profesi kembali ke bab 1 pertemuan pertama itu ya pertemuan kedua itu kan kita sudah bahas ya jadi bagaimana dong saya solusinya ya pakai yang open source nah sama seperti anda ini nanti ya kita pakai yang gratis lah tapi masih bisa kita gunakan belajar ada software yang gak gratis mungkin hanya untuk saya sendiri gitu ya misalnya mungkin bagi anda ya pakai yang software yang gratis-gratis dulu ya jadi ini ya ditanya nanti ya kenapa pakai software gratis karena supaya bisa dipakai untuk seluruh mahasiswa nah ini observasi terhadap estimasi dan sebagainya ini masuk ke langkah berikutnya ini management proyek ya kita lewati ya jadi proyek itu kadang kita ukur ya kita ukur tadi ya itu tergantung dengan kompleksitas jadi kan ada yang anda ukur di soal itu kan ada intanya 2 minggu sementara anda hitung 3 minggu gitu ya ini karena anda melihat dari proyek kompleksitas kompleksitas berapa besar sih gitu ya kayak apa sih fungsinya apa aja sih gitu ya kalau dia sodorin ini loh semuanya lu anda hitung-hitung ngerjain ini berapa hari ngerjain ini berapa hari nanti ketemu sampai 3 bulan gitu ya nah ini anda paling gampangnya begitu ya ngerjain ini berapa hari ini anda cat sendiri gitu ya jadi itulah cara sederhana kita menghitung cara yang lebih simpel lagi seperti apa kita pakai rumus rumus-rumus matematika formal system kurang lebih itu ya jadi ada rumus-rumus sendiri yang kita sebut sebagai kokomu apa itu kokomu rumusnya namanya kokomu ya rumusnya namanya kokomu anda cek sendiri di internet kemudian ada lagi project science ada problem decomposition jadi gak hanya sekedar fungsi ya kadang kita ambilin data kemudian memecah-mecah data itu sendiri itu butuh waktu itu yang kita sebut sebagai problem decomposition jadi memecah-mecah salah jadi beberapa bagian gitu ya ada yang tingkat struktural ansertensinya apa itu ketidakpastiannya terstruktur gitu ya wah kokomu rumit ya karena tidak pasti ini begini ini begini sementara bilang begitu ya ini kadang ada pada organisasi yang tidak memiliki panduan atau tidak memiliki organisasi yang benar gitu ya semuanya dikerjakan orang ini misalnya sehingga orang ini kadang punya aturan-aturan sendiri gitu ya aturannya pun berubah-ubah gitu ya aturannya pun kadang mendua gitu ya apa namanya kadang ya kadang tidak kadang ya kadang tidak nah seperti itu kita sebut sebagai ansertensi tidak pasti gitu ya ini bahaya di organisasi seperti itu ya ada mahasiswa yang kadang diberi SPP diskon 50% tapi satunya enggak dikasih diskon misalnya kenapa misalnya gitu ya suka-suka saya dong kasih diskon seperti itu kan artinya apa namanya tidak pasti ya tidak ada dasarnya seperti itu ada perusahaan yang punya seperti itu sehingga Anda estimasinya juga besar kadang ya menghitungnya itu nah struktur hal ini adalah tingkat kebutuhan kemudian fungsi dan sebagainya ini menghitung duit ya jadi kalau kita terjun di dalam proyek ya masih arahnya adalah uang uangnya berapa skopnya berapa Anda berani bayar berapa atau budgetnya berapa budgetnya Anda berapa gitu ya itu kita bisa menghitung nantinya ya sekarang saya lompat ini kenapa kita butuh manajemen proyek tadi terus kemudian yang kita siapkan adalah dokumen-dokumen ini saya lampirkan dokumen-dokumen ya ini dokumen untuk nah ini dokumen spesifikasi jadi ini template ya ini template yang sudah saya lampirkan ini adalah template yang bisa kita gunakan untuk membuat dokumen tadi ya dokumen apa dokumen SKPL atau dokumen SRS ini jobber agreement spesifikasi SRS itu singkatan dari ini ya jadi yang merepitkan adalah YEE komputer spesifikasi Anda perhatikan di bawah ya di bawah ini gak perlu ditulis semuanya ini ya ada template yang menunjukkan ini dibuat oleh siapa gitu ya aturan-aturan seperti apa otorisasinya siapa dan sebagainya dijelaskan disini Anda gak perlu copas disitu ya ikuti aja disini langsung aja ya saya langsung tunjukkan bagian yang perlu Anda ikuti adalah ini ya apa namanya bisa juga di daftar isi bisa tapi langsung kesini ya mana ini bagian ini saya lupa ini tadi ya jadi ada beberapa template yang perlu kita pakai ya berdasarkan dokumen itu yang pertama template yang seksi 3 ini seksi 1 ini bab bab terdiri dari 3 bab ya terdiri dari 3 bab satu tadi sudah di atas sudah dibahas di atas bab 3 bab 3 itu isinya ini ya spesifik mengatakan kebutuhan spesifik bagian eksternal kemudian fungsi-fungsi yang harus disediakan apa aja ditulis disini fungsinya fungsi untuk misalnya untuk admin misalnya mode 1 admin mode 2 admin 2 user mode 3 3M misalnya pengguna misalnya gitu ya atau umum misalnya seperti apa fungsi-fungsi yang disediakan semuanya itu kita tulis disini kemudian performan juga demikian kinerja dari perangkat sungai itu supaya cepat bagaimana tulis semuanya disini kemudian yang versi 2 adalah kurang lebih sama seperti ini ya hanya saja kalau disini misalnya mode 1 admin admin itu di spesifik disini lebih spesifik karena interface-nya admin apa saja gitu ya nah ini lebih spesifik disini user interface-nya seperti apa aja untuk admin kurang lebih kalau interface misalnya untuk admin warnanya hijau untuk user biasa warnanya coklat kurang lebih seperti itu artinya seperti apa dan bagianya dijelaskan semuanya disini kemudian ada yang menggunakan class jadi yang di atas ini menggunakan data ya data jadi yang versi 1 dan versi 2 ini cocok untuk data data itu kayak asal nanti saya jelaskan data itu kayak ini ya ada contoh yang dokumen tapi tidak saya lantirkan nanti Anda cari sendiri ya jadi tugas Anda saya carikan ini jadi ini ini contoh dokumen yang kita peroleh nah ini contoh yang sudah jadi ya sudah jadi nah kurang lebih untuk data seperti ini ya pakai data flow nah ini data penelanjangan tadi ini sudah dalam bentuk pasaran Indonesia nah ini data flow nah data-data itu kurang lebih yang dimaksud seperti ini ya nah ini kan berorientasi data data flow ini apa ini diagram konteks biarkan konteks jadi yang disini versi 1 tadi ya versi 1 tadi mana versi 1 ya ini ini ya versi 1 tadi orientasinya data versi 2 juga data nah versi 3 ini adalah bukan versi 3 ya section 3 ini adalah untuk yang pakai user class nah kita belum masuk ke sini ya kita belum bahas nanti ada mata kuliah sendiri namanya analysis design berorientasi objek Anda nanti masuk ke situ nah baru kita bahas disini untuk saat ini kita tidak bahas disini ini kita pakai yang berorientasi data yang berorientasi data itu yang mana yang tadi ya ini ya kita pakai kelas oke kelas itu ya tangkap ya karena ini baru semester berapa ini semester 4 ya ya semester 4 makanya belum bisa masuk ke yang berorientasi berorientasi objek nah enggak ya ini nanti tolong dicari sendiri di internet banyak banget ya tugas Anda untuk mencari itu nanti nah untuk bab 1 dan 2 itu mengikuti ada di atas tadi saya lupa di sini bab 1 dan 2 nah tadi nah ini ya ini bab 1 dan 2 tabelnya ini terdiri dari introduction dan deskripsi ini bab 3 nya yang tadi saya jelaskan tadi ya ini kelewatan harusnya ini dulu tadi ya nah jadi ini bab 1 dan 2 isinya ini bab 3 nya tadi ya bab 1 dan 2 untuk yang user class tidak dulu ya tidak dulu tapi pada intinya sama aja ya sama aja urut-urutannya tinggal dimasukkan kemudian yang lain-lain misalnya software description description sama software apa ini ini saya hanya menyertakan aja test jadi test itu ada sendiri dokumennya kemudian untuk design itu ada sendiri dokumennya kalau banyak kita penting tahu aja deh yang untung ini hanya untuk sekedar mengetahui jadi di langkah-langkah waterfall tadi kan ada ada beberapa langkahnya langkah yang pertama tadi adalah nah ini maka pertama adalah requirement definition satu dokumen sendiri nah ini disini biasanya digunakan untuk seluruh langkah-langkah ada kalanya kalau kita sudah bikin nah begitu selesai ini selesai ini maka ada dokumen lagi baru dokumen namanya dokumen yang tadi ada saya lampirkan tadi mengikuti aturan itu dokumen coding juga ada sendiri dokumen coding tapi sekarang dokumen coding berupa apa depository ya git ya misalnya di situ dokumen semuanya ada di situ semua digital bukan dicetak lagi ya nah dokumen testing juga ada sendiri ya tadi ada data yang berikan dokumen testing ada sendiri nah itulah yang dimaksud ya produk-produk tadi ya produk yang kita hasilkan adalah berupa program itu sendiri dan yang kedua adalah dokumen dokumen ini gak main-main ya gak gampang bikinnya nah kebanyakan kebanyakan dari kita memang banyak klien yang mintanya itu dokumen manualnya dia bagaimana dia menggunakan perangkat guna itu nah kita sediakan dokumen manual itu biasanya terpisah oke ya penting itu tadi nah secara saya itu cukup ya sementara itu dulu cukup jadi dokumen yang perlu kita sediakan adalah dokumen SRS tadi nah berikutnya adalah tugas Anda ya tugas Anda adalah sekarang carilah dokumen SRS tadi ya di internet ya cari sendiri di internet boleh di teman Anda temukan di teman Anda tapi jangan teman satu kelas ya teman yang lain di luar lain di kampus lain boleh Anda tanyain eh kamu punya dokumen ini ya SRS jadi ya apa itu dokumen ini ya jangan ini yang dikumpulkan kembali ya bukan tapi dokumen yang lain yang sudah ada kayak Pak Supur tadi jelaskan ini ya kayak dokumen ini ya ini dokumen yang salah satunya contoh dokumen dokumennya isinya seperti ini nah dicek urut-urutannya tadi sesuai dengan yang dijelaskan Pak Supur tadi ya bab 1 isinya ini bab 2 isinya ini bab 3 isinya ini hanya 3 bab saja kalaupun Anda temukan sampai bab 6 misalnya boleh-boleh saja gak apa-apa berarti terwobel banget gitu ya ini 3 bab saja sudah berapa halaman nah 80 halaman ini ya ini udah muncul disini nah ini isinya ada banyak masalah-masalah teknik nah ini kita bahas gitu ya dalam RPL kita bahas semuanya yang download jadi yang pertama disini adalah Anda cari dokumennya itu sendiri dulu ya dokumen SRS gitu ya saya tulis disini ya ini SRS atau software specification specification ini sudah jadi tugas kelas tugas ya baru ya tugasnya tugas 1 carilah dokumen SRS itu terima kasih ya software development specification specification itu dokumen apa namanya SKPL atau SKPL apa itu SKPL spesifikasi yang penting bukan jurnal ya bukan jurnal ya atau paper kadang mahasiswa ketemunya paper kemudian dikumpulkan papernya gak moco bukan bukan paper ya bukan jurnal ya tapi dokumen itu sendiri ya Anda cari sendiri ya banyak kok ya nah itu dikumpulkan kumpulkan maksudnya dibaca gitu ya jangan sekedar dikumpulkan tanggal berapa ini eh di bawah 15 ya 11 ya eh pdf jadi F aja ya ini ya jadi paling lambat Senin tanggal 11 jam 12 malam Hai ini enggak perlu bikin ya saya agak minta anda bikin enggak tapi carilah dokumen itu yang sudah jadi ya Hai menurut pemahaman anda tadi kuliah ya Hai persik kumpulkan Hai biasanya sih dokumen yang dikumpulkan tugasnya mahasiswa perkeluan tinggi lain ya gimana masih tapi sebenarnya yang dicari adalah dokumen yang pro ya yang sudah bukan tugas ya bukan tugas kuliah jadi tugas kuliah itu dikumpulkan lagi Hai ya gimana sih saya Hai kalau diserahin gitu ya udah Hai jadi maksudnya tugas itu adalah anda pelajari gitu ya jadi Pak Subur kasih bukan sedar Pak Subur yang minta gitu bukan tapi anda pelajari dibaca gitu ya Oh kayak gini tol dokumennya gitu ya jelaskan Pak Subur tadi gitu ya dikutinya poin-poinnya seperti yang saya jelaskan tadi memenuhi bab 1 bab 3 tadi bab 1 2 3 ya saya tangkap ya lagi saya itu saja kuliah hari ini yang pertama isinya support scope definition siapa ini sempurna kita bahas contoh ya contoh untuk membuat ini spesifik sekiraman ya kita bahas sudah ada materinya kalau saya hampirkan dan materinya sebelumnya juga tidak ada di kuliah-kuliah sebelumnya saya bahas mengenai analisis kebutuhan langkah tunang ini penting banget ya saya berharap anda bentuk-bentuk memahami ini ya karena ketika anda skripsi saya enggak perlu lagi mulang lagi gitu ya enggak perlu lagi mulang lagi maksudnya gimana Pak Anda kadang kalau bikin skripsi itu melewati ini semua materi yang saya materikan ini kosong enggak ada sama sekali disitu di skripsi mu itu sehingga tiba-tiba langsung ada muncul bikin perangkat tunak blablabla gitu ya tiba-tiba muncul ini usernya sekian gitu ya Hai ingat ya bahwa semuanya itu bisa direncanakan bisa disusun ya ada hitung-hitungannya ya betulnya menentukan waktu berapa hari waktu mengerjakan software itu itu ada hitung-hitungannya ya Anda saya enggak boleh mengira-ngira sendiri ya main asumsi sendiri haduh ya ini jinyur ya percaya saya Hai kemudian orang-orangnya juga berapa orang ini software ini mengerjakan ini misalnya mengerjakan software ini berapa orang ini yang kita butuhkan nah itu bisa dihitung juga berapa aplikasi yang harus dikerjakan gitu ya banyaknya aplikasi seperti apa ini tiap-tiap aplikasi berbeda itu ya Hai butuh orang-orangnya Hai itu baru programmer baru-baru ngomongin programmernya berapa orang programmer yang dibutuhkan belum analisnya belum desainernya ya ada desainer Anda baikan desainer itu padahal penting sekarang ini ya desainer ya UI UX itu penting banget sekarang gajinya juga enggak main-main besar itu ya Nah itu juga dibutuhkan saat ini Kenapa penting itu ya sekarang aplikasi itu banyak yang berbasis Android ya mobile nah itu itu kalau tampilannya kaku gitu Aduh siapa yang mau pakai ya kan kalau tampilannya keren gitu ya Waduh orang senang gitu ya Hai sekarang Hai tampilannya banyak itu ternyata enggak dibikin sebarangan ya ada saya sendiri itu ya pengembangnya ya ada sendiri pengembangnya dan udah bagiannya sendiri Hai rasa itu ya ada yang ditanyakan mas-mas beberapa saya sebelum saya sirih jadi kuliah tadi Binya merujuk proyek sama seproyek nanti kita latihan menggunakan sober juga ya ada soal-soal yang sudah saya sediakan soal-soal untuk mengerjakan proyek ya maksudnya bukan mengerjakan proyeknya tapi nyusun jadwal-penjadwalan tapi ada beberapa yang harus kita masukkan ke dalam sober apa saja tadi estimasi uangnya kemudian sumber dayanya dan waktunya itu kita masukkan semuanya dalam software ya strateginya sepas kita menggunakan waterfall bakal menggunakan evolusioner semuanya bisa kita masukkan ke dalam software softwarenya apa di depan kalau kita bahas itu ya banyak itu saja tidak dibahas detail ya seperti manajemen proyek itu dibahas detail waduh itu ada mata kuliah sendiri nanti kita bahas mata kuliah itu tapi kayaknya bukan saya dokternya ya dokternya lainnya mungkin itu saja ada yang tanyakan kalau tidak ada kita akhiri kuliah hari ini kita lanjutkan lagi nanti salong di depan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya sampai ketemu di depan Salah selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hai 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 Terima kasih.